Setelah alarm di dalam penjara ini berbunyi, seluruh tahanan diminta untuk masuk kembali ke dalam selnya dan diperiksa satu persatu. Dan pada saat itu, wali kota langsung diminta untuk pergi dari penjara tersebut. Penjaga penjara ini juga langsung saja memeriksa sel milik wanita tersebut. Pertama-tama, dia langsung duduk di ranjang milik wanita ini. Dan karena kesal, dia mengambil buku dan melemparnya ke tembok. Tapi rupanya, buku tersebut menembus lapisan yang telah dibuat oleh wanita ini. Penjaga penjara tersebut tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia melihat ada lubang yang sangat besar sekali dan sudah dalam sekali. Dan pada saat itu, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Butuh waktu 25 menit untuk sampai di ujung lubang tersebut. Dan di ujungnya, tidak ada pintu keluar sama sekali. Dan pada saat itu, mereka menemukan sebuah sendok. Dan mereka memahami, cara wanita ini membuat lubang tersebut adalah menggunakan sendok itu. Dan setelah itu, mereka juga baru memahami, rencana kabur dari penjara ini telah direncanakan oleh wanita ini selama buru bulan-bulan. Paling sedikitnya adalah 6 bulan untuk mengalih lubang tersebut. Dan mereka juga baru menyadari, lubang tersebut bukanlah cara wanita ini untuk kabur. Lubang tersebut hanyalah untuk mengecoh para penjaga penjara. Ketika para penjaga penjara tersebut memasuki lubang ini dan menghabiskan waktu selama 25 menit, wanita yang berada di mobil tersebut sudah kabur entah kemana dan sudah tidak bisa dilacak lagi. Dan akhirnya si wanita itu berhasil kabur. Terima kasih telah menonton!